Ya gempa yang mengguncang lombok Nusa Tenggara Barat juga merusak Masjid Kubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Beberapa bagian dinding dan tiang besar masjid runtuh. Ya akibat masih trauma, warga juga masih bertahan di pengungsian yang dibangun dengan terpal seadanya. Ratusan warga mendirikan tenda di tanah lapang Masjid Kubul Watan Islamic Center. Belum ada bantuan fasilitas yang datang dari pemerintah. Sementara itu tiga hari pasca gempa, petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi korban gempa di Masjid Jamiul Jamaah. Yang terletak di dusun Karangpangsor, Kabupaten Lombok Utara. Dari ketenangan warga, saat gempa ada jemaah yang melaksanakan pengajian dan sholat isya di masjid terbesar di Kabupaten Lombok Utara ini. Keluarga pun berharap petugas masih bisa temukan keluarga mereka yang diduga masih tertimbun reruntuhan.